Pemirsa Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Jokowi untuk hadir di sidang MK pada hari Jumat 5 April mendatang. Menurut Ketua MK, Soeharto Yo, pemanggilan si Muryani, Erlangga, Risma, dan Muhajir Effendi untuk didengarkan keterangannya terkait perselisihan hasil pemilu Presiden. Sebelumnya tim hukum 01 telah menghadirkan saksi ahli, terbasuk ekonom UI, Fit Adrisson. Akankah keterangan 4 Menteri ini bisa dimanfaatkan tim 01 untuk memperkuat pendapat saksi ahli yang meyakini kemenangan Prabowo Gibran didongkrak oleh program Bansos? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, Pemirsa Ketua Dewan Pakar Amin Hamdan Zulfa dan juga tim hukum Prabowo Gibran Fahri Bahmit. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin langsung ke Bang Hamdan Zulfa. Bang Hamdan Zulfa, dengan pemanggilan 4 Menteri ini berdasarkan keinginan dari kubu 01, apakah memang ini sebagai bentuk untuk pembuktian bahwa Bansos ini mempengaruhi kemenangan Prabowo Gibran? Sebagai mana yang dinyatakan oleh saksi ahli yang dikemukakan juga oleh saksi ahli Fit Adrisson, bahwa ada faktor tersebut dalam kemenangan Prabowo Gibran? Pertama tentu sesuai dengan keterangan ahli yang kami ajukan, bahwa ada hubungan antara peningkatan suara 02 yang sangat luar biasa dengan cawe-cawe Presiden, khususnya salah satunya adalah dalam bentuk Bansos. Kemarin keterangan ahli, saya kira clear, ada jumlah prosentase tertentu kenaikan sebagai akibat itu. Itu berdasarkan riset dan studi, berdasarkan teori statistik. Memang kami sejak awal sangat berharap empat menteri, yaitu menteri sosial, menteri, apa nanya, menteri sosial, menteri perekonomian, dan juga sekarang ini menteri Pak Muhajir itu bisa dihadirkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan Bansos itu. Itu saya kira ini penting untuk memberikan kejelasan kepada publik bagaimana sebenarnya Bansos itu disalurkan pada saat-saat pelaksanaan pemilihan umum. Saya kira itu. Bang, tapi kan pihak 01 ini tidak bisa menanyakan langsung ke empat menteri tersebut. Hanya MK yang berhak nanti bertanya ke empat menteri tersebut, Bang. Ya, kami serahkan sepenuhnya kepada hakim. Dipanggil menteri saja kami sudah senang gitu. Karena ini harapan yang sebenarnya sangat kecil, tapi kelihatannya para hakim setuju untuk mendengarkan para menteri ini dan kami pun tidak ada masalah karena kami percaya betul pada hakim itu untuk mengkonfirmasi berbagai permasalahan yang terkait dengan Bansos. Ini kan dikembangkan oleh 01 dan 03. Nah, ini penting bagaimana kebijakan Bangsos itu dan bagaimana pelaksanaannya. Terutama tadi dari Ibu Menteri Keuangan, kemudian Mengko Perekonomian dan Mengko Keserai. Ini empat menteri yang sangat berkaitan kebijakan dan implementasi. Bagaimana sebenarnya? Nah, ini penting sekali dalam rangka kejelasan kebijakan pemerintahan berkaitan dengan Bansos yang ternyata dalam praktik pada saat pemilu dimanfaatkan sedemikian lupa dan ini berimplikasi pada kenaikan yang sangat signifikan terhadap suara dari 02. Karena Bansos dan cawe-cawe Jokowi itu berkaitan kepentingannya untuk memenangkan 02. itu memiliki dua hubungan kausalitas yang tidak bisa diabaikan seperti yang kemarin dikembangkan oleh ahli yang telah diajukan oleh tim 01. Baik. Bang Fahri, ada hubungan sebab akibat, ada hubungan kasualitas di situ antara Bansos dengan pemenangan Prabowo Gibran dan pemanggilan empat menteri ini akan menjadi materi pembuktian lah bagi Kuberno 1. Bagaimana Anda kemudian menyangka hal tersebut nanti sebagai pihak terkait? Iya, kami sudah melakukannya kemarin ya. Jadi persidangan kami dilakukan dari kemarin sampai dengan hari ini. Ini saja baru selesai sidang hari ini untuk pemeriksaan perkara 02. Nah rupa-rupanya dari pasangan 01 dan 03 atau perkara 01 dan 02, perkara registernya ya itu mencoba untuk bagaimana secara optimal untuk mendayagunakan salah satu alat bukti yang dimaksud adalah ahli. Nah ahli pun sebenarnya menjadi sesuatu yang baru sesungguhnya dalam soal ini karena mencoba untuk bagaimana memotret aspek kebijakan apalagi namanya pemerintah pada sektor bantuan sosial dengan coba untuk menggunakan pendekatan ahli yang apa namanya pendekatannya mungkin seperti apa scientific approach gitu ya. Jadi pendekatan scientific, pendekatan keahlian, pendekatan yang analisisnya yang teknokratis lah seperti itu. Tapi jujur ya dari kedua persidangan kemarin, dari kemarin sampai dengan hari ini kalau kemarin misalnya pasangan 01 atau register perkara 01 mencoba untuk menghadirkan Dr. Pete ya nah beliau itu kebetulan ahlinya itu kan ekonometrik ya nah ekonometrik itu mencoba untuk memotret adanya satu kebijakan itu apakah presisi dengan penggelonturan barsus itu mempunyai nilai presisi dengan apa namanya mendapatkan insentif elektoral kepada pasangan tertentu atas kebijakan itu ternyata setelah kami mendalami dari keterangan-keterangan ahli itu sama sekali tidak bisa mampu membangun satu hubungan kausalitas yang sangat spesifik tentang misalnya kebijakan pemerintah pada aspek bansos menggelontorkan atau mengguyur bansos sesuai dengan kebijakan pemerintah dan keahlian yang mencoba mereka argumentasikan sedemikian rupa dengan pendekatan-pendekatan yang teoretik kami sendiri menchallenge apalagi namanya ahli-ahli itu ya nah ahli yang dihadirkan ini kan ada ekonometrik kemudian juga ada ahli yang berkaitan dengan kalau hari ini lebih banyak ahli yang berkaitan dengan psikologis masyarakat ya atau ahli-ahli sosiologis kemudian seperti Pak Magnus Francisweno nah jadi semua itu masih belum bisa menggambarkan bahwa kebijakan itu punya kaitannya dengan mendapatkan hasil atau impact suara dari kebijakan itu sama sekali belum ada jadi kami sendiri kadang-kadang melihat bahwa ya namanya juga upaya ya namanya juga satu ikhtiar konstitusional yang mau dilakukan oleh para pihak silahkan saja sasa saja mahkamah juga sepanjang ini melakukan pemeriksaan persidangan dengan cara yang sangat terbuka kesempatan diberikan seluas-luasnya kepada semua pihak untuk menghadirkan ahli apa saja yang kira-kira bisa menggambarkan atau bisa memotret peristiwa adanya kausalitas hubungan sebab akibat antara kebijakan pemerintah pada aspek Bansos dengan mendapatkan elektoral suara kami sampai saat ini sudah berkesimpulan tidak ada sama sekali hubungan itu ya dengan dikabulkannya permohonan 01 meskipun dengan catatan hanya hakim MK yang bisa menanyakan empat menteri ini apakah anda melihat ini sebagai ada kecederungan begitu untuk kemudian di akhir nanti putusannya juga akan menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu begitu bisa dijawab setelah jeda nanti kita jawab bisa jeda ya bang ya sebentar ya kita akan jeda dulu nanti dijawab setelah jeda ya bang ya kita akan kembali setelah lagi tetap bersama kami bang Fahri bagaimana anda melihat independensi hakim MK sejauh ini setelah mereka mengabulkan permohonan 01 untuk mendatangkan empat menteri apakah masih sesuai koridor? ya saya klarifikasi ya sebenarnya bukan hakim konstitusi bukan mengambulkan permohonan yang diajukan oleh kubu 01 karena pada saat itu berkebetulan saja apa yang diusulkan oleh kubu 01 bersesuaian dengan kepentingan untuk hakim konstitusi menggali persoalan ini lebih jauh tentunya jadi sebenarnya ini adalah agenda mahkamah bukan kepentingan para pihak karena kalau itu yang dipersoalkan maka ini sangat berlisan dengan persoalan bersengketa di mahkamah konstitusi untuk soal pil pres ini kan sangat interpartes ya nah kalau perkara interpartes seperti itu kalau para pihak mengajukan permohonan kami dari pihak pemohon apa namanya pihak terkait bisa mengajukan juga pejabat-pejabat tertentu untuk diperiksa di mahkamah konstitusi makanya dengan demikian mahkamah menghindari itu jadi ini adalah agenda hakim konstitusi dalam rangka untuk menggali dan memperkaya ya apa namanya pemeriksaan persidangan itu yang pertama yang kedua sejauh ini kami melihat bahwa hakim konstitusi masih sangat independen baik mereka menangani perkara ini masih sangat dengan mengedepankan prinsip-prinsip imparsalitas jadi kami sangat yakin bahwa hakim konstitusi akan bekerja dalam kerangka itu dan pada akhirnya nanti semua pihak bisa mendapatkan keadilan yang substansial dalam persoalan ini baik kami sangat mengikuti secara dekat ya setiap dinamika dan perkembangan yang terjadi di mahkamah konstitusi sekarang ini oke saya mau kembali ke Bang Hamdan Zulfa Bang ini keterangan dari para menteri ini apakah sudah cukup atau sebetulnya nanti perlu ada bukti lain sebenarnya kesempatan bagi 01 atau pihak 01 untuk memajukan bukti kan sudah ya jadi bukti tertulis sudah ada di sana saya kira sudah lengkap sekali kemudian bukti saksi sudah kemarin kemudian bukti ahli kita juga sudah selesaikan kemarin sekarang ini tinggal mendengarkan keterangan dari para menteri seperti yang diundang oleh pemerintah itu oleh-oleh hakim itu oke jadi bukti yang jadi baik kita pembuktian sudah cukup sudah kita ajukan semua 18 orang kemarin 7 orang ahli dan 11 orang saksi fakta oke itu sudah selesai pertanyaannya begini mungkin Bang Hamdan jika kemudian seluruh bukti sudah diajukan lalu kemudian keterangan saksi ahli dan keterangan saksi juga sudah diajukan sebagai bagian dari bukti juga bagaimana nanti kemudian di di tengah perjalanan sidang ini kubur 01 bisa untuk menggali lagi mendapatkan lagi penguatan argumentasi hukum dan juga pembuktian secara lebih kuat untuk membuktikan apa yang menjadi dalil-dalil permohonan 01 sebenarnya sampai kepada keterangan ahli dan saksi kemarin itu kami merasa sudah cukup jadi dengan bukti-bukti itu kami memiliki yakinan alat cukup dasar bagi hakim untuk bisa mengabulkan perkara ini oke apalagi nanti misalnya ini kita gak tahu keterangannya dari 4 orang menteri itu terkonfirmasi dari dari yang kami sampaikan itu oleh keterangan 4 menteri itu ini akan menambah keyakinan bagi kami dan tentu ini kan kepentingannya bagi hakim akan menambah keyakinan bagi hakim bagaimana memutuskan perkara ini dan kami khususnya kami ini merasa apa ya merasa senang itu dipanggil diundangnya menteri untuk berikan keterangan itu karena ini kan hakim sudah memasuki urusan proses jadi bukan hasil jadi hakim akan menilai secara serius proses pemilu yang melahirkan hasil yang sekian apa urutan perolehan suara itu jadi apa yang didalikan selama ini orang memprotes mengandai hasil saya kira dengan memanggil dengan hakim memanggil menteri ini hakim akan masuk untuk menilai proses gitu nah kalau ditemukan oleh nanti hakim tentu kemarin hakim saya kira memberikan bukti-bukti suratnya dan bukti-bukti saksi dan ahli kemudian hanya minta konfirmasi saja keterangan tambahan bagaimana sebenarnya yang sebenarnya apa yang terjadi dari kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan Bangsos jadi kalau ini terkonfirmasi bahwa ternyata apa yang didalilkan apa yang dibuktikan oleh permohonan 01 itu terkonfirmasi oleh keteranganan pat menteri ini maka akan memberikan keyakinan pada hakim untuk bisa mengabulkan permohonan 01 kayaknya keyakinan itu oke untuk apa ya untuk menambah konfirmasi lagi kalau tadi Anda katakan sudah cukup dengan pembuktian dan juga keterangan dari pat menteri ini apa sih yang ingin Anda cari terkait konfirmasi apakah memang ada aliran Bansos sebelum pemilih itu terjadi atau atau ada Hakim NK akan mengkonfirmasi hal tersebut melalui pernyata-pernyata pertanyaan-pertanyaannya terhadap para empat menterinya itu bagaimana Bang Hamdan ya sebenarnya apa yang didalikan kan pertama pemenangan 02 itu sangat dibantu oleh pemihakan Presiden nah pemihakan Presiden itu lebih konkretnya salah satu bentuknya adalah penggunaan Bansos penggunaan Bansos nah kita ingin meneliti ya ini dari keterangan menteri para menteri itu bagaimana sebenarnya penggunaan Bansos di masa-masa kritis dari November Desember Januari Februari itu oke di masa-masa itu sebenarnya seberapa besar Bansos digelontorkan kemudian bagaimana tata kelolanya apa sudah sesuai dengan Pratuh Perundang dengan dengan mencari apa betul ya Bansos itu dipergunakan dalam rangka pemenangan 01 kan itu bukan dalam rangka kepentingan perlindungan warga negara tapi terutama bagi kepentingan pemenangan 02 ini kan yang enak dicari dan ini kemarin kami sudah buktikan bahwa ada relikasinya Bang Hamdan jadi momen yang ingin dibuktikan oleh pihak 01 ini adalah satu minggu sebelum pencoblosan atau adakah momen tertentu yang memang sudah disiapkan tanggal berapa Bang bukan itu dari November oke dari tahun lalu sampai kepada saat-saat pencoblosan karena Januari Februari awal Maret itu masih terus berjalan itu apa-apa penggelontoran Bansos ini ada apa tidak lazim gitu ya dan luar biasa besarnya bahkan tahun 2023 kan lebih 2023 lebih tinggi daripada covid gitu oke Bang Fahri komentarnya dan ini kemarin kemarin ternyata terbukti dari keterangan ahli yang diajukan penggunaan Bansos ini secara untuk kepentingan pemenangan bukan saja di Indonesia rupanya oke baik Bang Hamdan di banyak negara yang digunakan Bang Hamdan kita berikan kesempatan untuk Bang Fahri untuk kemudian berkomentar Bang Fahri silahkan halo ya Bang Fahri bisa mendengar tadi pernyataan dari Bang Hamdan Zulfa bang Fahri baik komunikasi kami dengan Bang Fahri sepertinya terganggu dan nanti kita akan tunggu ya bagaimana kemudian jalannya persidangan pada esok hari dan juga pada hari Jumat tentunya untuk khususnya dengan penghadiran empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju terima kasih Bang Fahri terima kasih juga Bang Hamdan Zulfa sudah bergabung bersama kami di kabar petang selamat sore Assalamualaikum terima kasih terima kasih